Intro Apa mungkin ini yang terbaik buat kamu, Boy? Kamu dengan indah Sementara aku Indah itu cuma masa lalu Tapi kalau misalnya emang kalian jodoh Gak apa-apa kok Dia tuh kelihatan banget Lembut, baik Lagian juga ibu kamu kayaknya suka banget sama indah Tapi ini aku cuma mau ngakinin aja Karena aku Mau menjalani hubungan sama indah Pajar kamu bilang Kalau kamu mau kasih hadiah, ya kirim aja Gak usah sampe ke toko yang segala Elisa Udah gak aku aja Belum kadang suami gue Enggak, udah cukup Jangan bikin malu di depan jalan Berarti Ayo sekarang biar aku manter banggu Eh, Allah, Allah Lu manterin dia pulang Gak bisa Gak terus masa aku biarin klien pulang naik taksi Ya biarin aja Ayo Reza Reza Reza, kamu dengerin aku dong Reza Sekarang kamu pulang ya Kita obrolin semua di rumah Gerti Enggak Reza Enggak Oh Terima kasih. Vy, maafin mama sama adik aku ya. Kamu gak kesinggungan sama ngomongan dengan mereka? Enggak kok. Lagian kira mereka keluarga kamu. Wajar. Mereka cuma pengen kamu bahagia. Aku bakalan berusaha untuk pengen kamu bahagia. Dan bikin keluarga kamu suka sama aku. Makasih ya. Aku balik kantor dulu. Eh? Kamu istirahat ya? Jangan pulang dulu dong. Tadi kan belum dessert. Emang kamu bisa masak? Bisa. Kamu tunggu di sini. Kamu duduk yang manis. Aku ke dalam, terus aku bikin dessert-nya ya. Tunggu ya? Hati kamu memang baik, Viola. Kayaknya kamu gak tersinggung sedikitpun sama ucapan mama dan Diana tadi. Aku janji. Aku bakalan bikin kamu diterima seutuhnya sama keluarga aku. El. El, kamu gak apa-apa. El. Lu ngapain di sini? Lu mau pamer ya? Pamer ngeliat gue sama Reza berantem. Iya. Iya. Aku emang ngeliat kamu sama Reza berantem. Itu ketik laluan banget sih. Lu sedih kayak gitu sama istrinya sama anaknya gak wajar banget lakuannya. Eh. Lu gak sesuai tau ya? Tau apa lu wajar sama gak wajar. Suami istri berantem itu wajar. Lu gak sesuai tau. Lu lu tuh bener-bener nikah. Au. Au. Eh. Aku nanti kamu berguna sakit. Ayo. Ayo. Lu gak sesuai jadi pahlawan. Lu terima aja nasib. Kalo sampe hari kiamatku, Lu sama Dennis gak akan pernah bisa bersama. Mana lagi gue harus cari Ana? Tri. Nis. Ana gimana? Lu gak tau, Nis. Harus nyari Ana kemana lagi. Bahkan semua karyawan kantor udah gue telpon, Nis, buat nyariin Ana. Tapi satu pun gak ada yang tau kabarnya Ana di mana. Lu makin yakin, Nis. Kalo Ana ngundurin diri dari perusahaan kita. Jadi Ana gak dateng lagi hari ini? Enggak, Nis. Seharian full gue telpon dia, Nis. Tapi telpon gue gak diangkat. Nis. Kurang ajar sih, Ana. Baru aja bantuin gue sebentar kayaknya udah kayak sopah lawan. Dia pikir gue bakalan terharu. Lu apa sih perbuatannya? Jangan mimpi. Dimana nih? Gue harus cari tau sendiri. Gue harus pastiin, Razal. Lu ngapain sekarang? Ana. Kamu ngapain lagi sih disini? Gue kan jelas apa yang diomongin sama Tante Mita semalam. Kenapa kamu hari ini gak masuk kantor? Aku udah mutusin buat gak ngantor lagi. Aku mau fokus sama harunya ibu. Ana. Kantor butuh kamu. Hari-hari kamu banyak kan, Nis? Bukan cuma aku yang bisa nge-handle. Masih banyak kok yang bisa. Aku tau. Kamu marah dan ngecewa sama aku. Aku mohon, Ana. Jangan bersikap gini sama aku. Aku jadi merasa bersalah dan kejam sama kamu. Kita bukannya emang harus kayak gini ya? Menjalanin hidup masing-masing. Ana. Apa aku gak bisa jadi sehatan kamu? Kayak kamu, ke Anri, dan ke Bayu. Atau mungkin aku gak pantas jadi sahabat kamu. Ana. Aku gak bisa jadi sehatan kamu. Hasil hampur dating. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!